Tentu dalam penanganan berbagai hal tidak mungkin kasasi bagi sendiri. Itulah peran susta daripada pihak kepolisian yang memang selama ini juga kami terus berkomunikasi dengan Pak Kapoli langsung. Bagaimana dalam penajaran hukum baik di hal-hal yang teknis dan non-teknis sehingga kita bisa berselaras tentunya. Dan hari ini tentu kita ingin mengucapkan terima kasih. Pak, luar biasa bagaimana kita PSSI bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk khususnya hari ini dari kepolisian di wilayah Sleman. Untuk kasus yaitu istilahnya dokter yang menangani ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi. Dan ini sebuah hal yang tentu kita menjadi prihatin karena tentu pihak-pihak tertentu bisa saja terugikan. Dan juga kami mengapresiasi juga kerjasama yang saya tahu disampaikan oleh Pak Bareskrim, saya sampaikan juga kemarin kepada saya. Bagaimana kita juga melihat kasus net fixing yang ada di Sleman. Nah hal ini yang kita mau bawa kalau kita sepak bola kita mau terbang tinggi, apalagi ini merupakan sebuah olahraga pemersatu bangsa, bukan pemecah bangsa. Dan apalagi banyak sekali generasi muda kita mengharapkan menjadi bagian dari pembangunan sepak bola nasional, tentu hal ini patut kita apresiasi. Dan insya Allah saya secara pribadi nanti, ini dari PSSI-nya tapi yang pribadinya nanti Pak Sekian, Pak Marzi urus lagi tambahannya. Jadi nanti kita bicara di setengah kamar. Ya mungkin hari ini saya mau ucapkan terima kasih, mohon maaf sudah malam, karena tadi dengan satu dan layarnya saya juga ingin memastikan juga tim kita menghasilkan hasil yang baik. Ya Alhamdulillah tadi menang 3-0. Nah kita masih perlu bertanggung lagi melawan Filipin, Laos. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa juara grup kita juga fokus kepada empat besar dulu dan kita lihat hasilnya dari situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.